Siapa tidak kenal Ebit G.A.D., lagu-lagunya yang berlirik puitis menjadi standar baru dalam penulisan lirik lagu pop Indonesia. Debut album pertama Ebit G.A.D., Camellia 1 yang dirilis pada bulan Mei tahun 1979 bersama label musik Jackson Records telah menghipnotis masyarakat Indonesia dengan lirik-lirik bertutur. Lagu-lagunya membawa nafas dan warna yang segar dalam musik pop Indonesia. Ebit bergabung dengan Jackson Records pada bulan Februari tahun 1979 setelah beberapa kali ditolak berbagai label rekaman. Nama musisi Billy J. Budiarjo selalu dipercaya Ebit untuk bertindak sebagai musik direktor dalam album-album Ebit di Jackson Records. Puncak popularitas Ebit ketika meraje musik pop Indonesia berada di kisaran tahun 1979-1983. Tembang-tembang legendaris Ebit lahir di periode ini. Setiap album yang dikeluarkan Ebit seolah menjadi jaminan untuk memuncaki tangga-tangga lagu pop Indonesia. Album Tetralogi Camellia yang tercipta pada kurun waktu tersebut menjadi pencapaian luar biasa Ebit dalam permusikan Indonesia. Dalam video ini, akan dibahas timeline lagu-lagu Ebit yang merajai tangga-lagu top hits pop Indonesia THPI. Suatu ajang tangga-lagu yang menjadi barometer kepopuleran sebuah lagu pop Indonesia. Acara ini disiarkan berbagai radio di tanah air yang tergabung dalam Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia, PRSSNI. Bulan Mei tahun 1979 ditandai sebagai debut album pertama Ebit. Tanggal 27 Mei tahun 1979 lagu Camellia 1 masuk sebagai pendatang baru dalam cat THPI dengan menduduki peringkat ke-20. Album debut Ebit ini segera mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan media. Harian Kompas dalam kolomnya menuliskan judul Ebit menyajikan yang lain. Kompas menyoroti terutama tentang lirik-lirik lagu Ebit yang memang beda dengan kebanyakan lirik lagu-lagu saat itu. Sedangkan majalah Tempo menyebutnya sebagai penyair yang bernyanyi. Seminggu kemudian single kedua Ebit bertitel lagu untuk sebuah nama, menyusul masuk posisi 16 THPI. Sedangkan Camellia 1 langsung melonjak 9 peringkat ke posisi 11. Jawara saat itu adalah lagu sepercik air punya Deddy Stanzah dan Chaseiro dengan pemudanya mengintip di posisi kelima. Camellia 1 merebut posisi puncak menjadi lagu terpopuler THPI selama 3 minggu. Bersaing ketat dengan lagu Ebit lainnya, lagu untuk sebuah nama. Akhirnya lagu untuk sebuah nama berada di posisi seharusnya yakni menjadi nomor 1 selama 4 minggu berturut-turut hingga tanggal 12 Agustus tahun 1979. Album kedua Ebit Camellia 2 dirilis, masih pada label yang sama Jackson Ricord. Berjarak 5 bulan dari album pertama, Camellia 2 seolah menjaga momentum berkibarnya akan sosok Ebit GAD. Album ini juga laris manis seperti album pertama. Tahun 1979 memang ditasbihkan sebagai eranya Ebit GAD. Tembang berita kepada kawan langsung merangsek ke peringkat 12 THPI. Perjalanan ini, terasa sangat menyedihkan. Ebit mencipta lagu ini terinspirasi dari bencana gas beracun Didi Eng tahun 78. Berita kepada kawan segera menjadi hits besar. Semua orang menyanyikannya. Hits lainnya yang masuk papan atas tanggal lagu tentu saja Camellia 2. Mulai tanggal 8 Desember tahun 1979. Berita kepada kawan berada di posisi pertama dan bertahan selama 10 minggu berturut-turut. Atau dua bulan lebih di posisi puncak hingga tanggal 17 Februari tahun 1980. Sedangkan lagu Camellia 2 cukup rela membiarkan berita kepada kawan menjadi nomor satu. Album ketiga Ebit Camellia 3 dirilis sekitar bulan Juli tahun 1980. Penggarapan album ini dilakukan di Filipina guna mencapai hasil yang lebih baik. Pita kaset yang digunakan juga berkualitas dari BASF yang saat itu masih jarang dipakai oleh para musikus di Indonesia. Lagu andalan elegi esok pagi meraih posisi teratas THPI tanggal 7 September tahun 1980. Namun tidak bertahan lama. Saat itu persaingan lagu pop memang ketat. Lagu-lagu ciptaan Rinto Harahap sedang mendominasi pop cat THPI. Siapa tidak kenal kau tercipta untukku yang dinyanyikan Betaria Sonata. Nasibmu dan nasibku yang didendangkan Iis Sugianto. Sudah kubilang punya Christine Panjaitan serta pendatang baru Jamal Mirdat dengan lagu karya Ariyanto Hati Selembut Salju. Lagu-lagu itu bergantian menjadi nomor satu cat THPI masa itu. Album Camellia III banyak melahirkan lagu evergreen seperti Camellia III. Kalian dengarkan keluhanku. Dosa siapa? Ini dosa siapa? Ada yang tak mampu ku lupa serta tembang untukmu kekasih. Berdua denganmu kekasih. Desember tahun 1980, Abid merilis album keempatnya Camellia IV. Album ini sekaligus mengakhiri album Tetralogi Camellia. Tembang pertama yang masuk cat THPI berjudul Titip Rindu Buat Ayah di peringkat 12. Namun lagu ini tidak lama bertahan. Barulah lagu Abid lainnya nyanyian rindu menjadi hits yang begitu populer pada Januari tahun 1981. Tepatnya menjadi nomor satu pada tanggal 1 Februari tahun 1981 dan bertahan hingga 10 minggu lamanya sampai tanggal 5 April di tahun yang sama. Awal Januari tahun 1982, Abid merilis album kelimanya dengan nama Diluar Camellia. Album terbaru ini diberi label langkah berikutnya yang menandakan Abid sudah move on dari Camellia. Tembang andalan album ini dibebankan pada lagu berjudul Pucuk-Pucuk Pinus. Pada periode ini lagu Uci Bing selamat, Bukit Berbunga sedang hits-hisnya. Namun Pucuk-Pucuk Pinus masih mampu meraih posisi berada nomor satu pada 7 Maret tahun 1982 dan bertahan selama 3 minggu. Toko-toko, album ke-6 Abid G.A.D. yang dirilis Desember tahun 1982. Masih di bawah bendera yang sama, Jackson Ricard. Yang paling fenomenal dari album ini adalah lagu pertama, Untuk Kita Renungkan. Sampai sekarang lagu ini seolah menjadi lagu wajib televisi ketika menayangkan kejadian bencana alam. Untuk Kita Renungkan diciptakan Abid terinspirasi dari bencana letusan Gunung Galunggung tahun 1982. Tembang ini mulai berada di puncak THPI tanggal 6 Februari tahun 1983. Bertahan hingga dua bulan lamanya di posisi pertama hingga digeser tembang Desember ke labu punya Maharani Kahar. Toko-toko menjadi album terakhir Abid yang menelurkan lagu yang mampu menduduki peringkat cat lagu nomor satu THPI. Seperti album selanjutnya dengan title 1984. Tidak ada satupun lagu yang menjadi nomor satu di cat THPI. Lagu hits dalam album ini hanya lagu berjudul Bingkai Mimpi. Meski tembang nyanyian kasmaran dari album Zaman yang dikeluarkan pada tahun 1985 cukup populer, namun belum mampu meraih posisi puncak cat. Juga lagu-lagu dari album berikutnya, album issue yang rilis tahun 1986 dan album menjaring matahari tahun 1987. Baru pada album sketsa Rembulan Emas, tembang masih ada waktu mampu menduduki posisi nomor satu THPI pada tanggal 16 April tahun 1989, namun hanya bertahan selama satu minggu saja. Bila masih mungkin Pada tahun 90-an, Ebit lebih banyak mengeluarkan rilis ulang lagu-lagu lamanya, baik dengan aransemen asli maupun dengan aransemen ulang. Hingga saat ini lagu-lagu Ebit masih sangat relevan dengan kondisi aktual, dan namanya sudah menjadi sosok legendaris dalam permusikan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.